E-Talk, Entrepreneur Talk Halo Poplovers, E-Talk hadir lagi. Udah pasti dong bareng Abizaki yang selalu punya tamu-tamu spesial untuk diajakin ngobrol di E-Talk, Entrepreneur Talk. Nah, di studio Popa FM, seneng banget nih, gue udah kedatangan tamu spesial. Ada Mas Reza Darmawan, selaku CEO dari POS App. Halo Mas. Halo, salam kenal Mas Zaki. Apa kabar? Baik-baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat. Selalu sehat. Masa-masa gini harus selalu sehat ya Mas Zaki? Benar sekali. Eh by the way, thank you loh. Udah hadir kesini, terima kasih waktunya. Thank you juga for inviting me. It's really interesting though. Kita menasaran dengan POS App, makanya sengaja ngundang untuk biar kita tanya langsung sama Mas Reza tentang POS App gitu ya. Pasti di awal-awal kita pengen tau dulu nih, Poplovers yang juga lagi denger kita, pasti penasaran dulu tentang cerita awal POS App ini gimana sih Mas? Dan simpelnya POS App ini apa? Berdirinya kapan? Oke. Ya. Jadi POS App itu secara perusahaan kita berdiri dari 2019 akhir. Oke. Cuman memang kita mulai masuk di market itu surprisingly di tengah-tengah pandemi tahun 2020 bulan Mei. Oh lagi parah-parahnya tuh. Jadi itu lagi parah-parahnya. Iya bener. Kita meluncurkan produk di market. POS App ini merupakan aplikasi bisnis yang pertujuan untuk membantu small businesses atau UMKM di Indonesia. Oke. Untuk naik kelas. Nah gimana caranya kita membantu UMKM ini dari pencatatan penjualannya mereka. Oke. Hingga menerima pembayaran dari sekarang kan lagi ngetrend wallet ya. Ada credit card, credit card. Dan para pebisnis UMKM ini bisa bikin toko online gratis. Semuanya lewat satu aplikasi di HP. Jadi ini kita memang menyediakan tools yang mudah dipakai sama semua small businesses atau UMKM di Indonesia. Agar mereka bisa mengelola bisnisnya lewat satu genggaman. Oke. Makanya bisa muncul di era pandemi karena pandemi ini semakin menggila orang berbisnis online. Benar. Cocok banget. Benar. Surprisingly loh. Iya benar. Tapi awal pandemi itu sebenarnya bisnis kan turun semua ya. Termasuk market sahang ya. Radio juga mas. Radio juga sama. Karena mungkin orang kaget ya. Baru pertama terjadi. Benar. We are adjusting. Tapi semakin ke sini ternyata malah UMKM ini industri nya berkembang sekali. Banyak orang yang bikin bisnis baru baik online maupun offline di tengah-tengah pandemi. Kalau konsep bisnisnya mungkin lebih simpelnya atau detailnya itu post app ini ke apa nih mas? Kayak gimana? Memang aplikasi kita. Aplikasi? Aplikasi. Oke. Dan masih terhitung baru banget nih mas. Baru banget. Dan kita ngeliat tadi sempat aku bilang semakin banyak orang sekarang jualan semua. Teman-teman kita bisnis online semua. Berarti memang itu yang dilihat sama post app mungkin ya semakin besar peluangnya ya mas ya. Benar. Benar. Jadi kita lihat di Indonesia ini kan sebenarnya 90% dari ekonomi. 90% lebih ya. Ekonomi Indonesia itu kan ditupang sama UMKM. Oke. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini UMKM itu banyak prosesnya masih manual. Dari kasirnya itu kan masih pakai kalkulator ya. Biar lah tolongin ke bawah Jakarta ya. Kalau Jakarta udah banyak otomatis. Oke tapi kan banyak deh. Luar sana benar. Banyak yang masih manual dari itu aja. Dari situ kemudian mereka mau jualan online itu ribet gitu. Mau bikin website itu bingung caranya gimana ya. Gak ngerti ya. Terus pembayaran juga waktu itu saya ke beberapa kota di Indonesia. Tahun lalu waktu pandemi ini ya. Di Jakarta kan enak ya kita memakai e-wallet itu dimana-mana. Udah jarang pakai dompet. Betul. Ketika itu saya ke kota yang cukup besar sebenarnya di Jogja. Sebagai contohnya ya. Itu saya gak bawa dompet. Jadi cuman bawa kartu sama wallet. Itu gak bisa bayar. Susah sekali. Jadi kita menggabungkan itu semua dari pencatatan. Terus penerimaan pembayaran sampai bikin bisnis online. Berarti itu bisa disebut sebagai unique selling point dari posisinya. Unique selling point benar. Kita menjadikan end-to-end solution ya. Buat pembisnis UMKM. Biar mereka gak usah pusing-pusing nyari solusi banyak-banyak. Benar. Cukup pakai post app bisa ngelaguin semuanya. Kalau untuk target. Target marketnya menyasar ke siapa nih mas? Kita memang menyasarnya small to medium business di Indonesia. Segmennya sendiri lebih ke arah restoran. Retail. Dan kita akan merambah ke servisnya seperti barbershop. Salah. Makin-makin luas lah ya nanti. Makin luas. Hampir ini tahun ketiga berarti ya. 2021 sekarang ya. Post app terhitungnya tahun kedua. Belum setahun. Belum setahun kalau kita itu. Baru sebulan bulan ya. Benar-benar. Pasti tantangan ada lah ya. Namanya usaha semuanya pasti ada. Kalau Mas Reza dan teman-teman di post app. Tantangan yang paling berasa tuh apanya sih mas? Dan gimana cara menghadapi tantangan itu? Yang pertama sebenarnya tantangan, maksudnya ini kan tough year for everyone. Jadi memang tahun yang sulit ya. Gak cuman untuk post app. Tapi saya percaya bahwa semua perusahaan itu mengalami tantangan. Karena everything is different. Semuanya berbeda ketika pandemi itu. Itu tantangan yang pertama. Cuman kita sudah mulai adapt dengan situ. Jadi sudah terbiasa ya. Tantangan yang kedua sebenarnya karena ini kita post app ini membawa misi. Pengen membantu UMK Indonesia itu untuk naik kelas. Gak cuman di kota-kota besar. Tapi di seluruh Indonesia. Tantangan adalah gimana agar kita bisa membawa post app ini. Ter seluruh titik di Indonesia. Karena mereka butuh edukasi. Bahkan saya waktu itu pernah jalan ke sebuah pulau. Pulau Lombok ya. Eksotis. Sekalian liburan kayaknya. Sekalian liburan. Disana kemudian di daerah yang wisata. Saya coba kesana bertemu dengan beberapa resto owners. Yang restonya itu sudah bermodal miliaran ya. Bukan resto main-main ya. Oke. Mereka gak paham. Oh ada aplikasi ya buat kayak beginian. Mereka itu bahkan pencatatannya masih pakai kalkulator. Wow. Ada buku gede gitu kayak zaman dulu ya. Ini padahal restonya laku banget ini. Udah gede gitu ya. Udah gede. Jadi kalau saya lihat banyak sekali. Kan sekarang startups banyak sekali di Indonesia ya. Tapi most of the startups itu masih menargetkan kota-kota besar. Sedangkan kota-kota kecil ini jomplang sekali. Tertinggal. Dan kalau bukan kita siapa lagi yang akan solve that problem. Jadi ini post app memang kita lebih fokus ke arah situ. Penasaran pastinya Poplover sama post app ya. Kita break sebentar ya. Oke. Abis itu Mas Reza kita akan balik lagi di Italk. Poplover tetap stay tune. Obrolan kita bareng post app. Kita lanjut lagi abis yang ini ya. E-Talk Entrepreneur Talk E-Talk Entrepreneur Talk Oke Poplovers masih di E-Talk Entrepreneur Talk. Masih ada Abis Zaki nih yang nemenin kamu bareng Mas Reza Darmawan. Selaku CEO dari post app. Mas kita lanjut ya. Kepotong tadi lagi seru. Kita udah sempet singgung dari awal nih pandemi. Menjadi langkah awal juga buat post app. Sebenarnya kalau dari apa tadi May ya? May. Kita May. May tahun lalu 2020. May 2020 sampai ini di bulan ini. Gimana perkembangannya kalau kita bisa ngeliat post app ini? Berarti semakin meningkat dong ya? Meningkat. Surprisingly kita semakin meningkat. Waktu saya mau meluncurkan produk di awal. Itu kan tengah-tengah pandemi ya. Oke. Banyak bisnis yang berjatuhan. Struggle. Benar. Dan disitu saya cukup pesimis sebenarnya di awal. Kita meluncurkan produk di tengah-tengah pandemi. Nekat nih gitu ya. Iya nekat. Tapi kan misi kita kita justru pengen membantu mereka kan. Benar. Ternyata dengan membantu misi itu ketika kita meluncurkan di tengah pandemi. Groove-nya atau perkembangannya itu sangat bagus dari bulan ke bulan. Oke. Jadi ini mengindikasikan bahwa oh ekonomi itu tetap berkembang loh. Meskipun sekarang di tengah-tengah pandemi. Tapi untuk strategi menghadapi pasar saat ini kan memang banyak orang yang lagi mungkin kita bisa bilang susah lah. Ada trik-trik khusus gak sih strategi yang dilakuin sama post app mas? Kita memang yang pertama strategi pertama adalah kita bagaimana kita reach out ke sebanyak UMKN di seluruh Indonesia. Oke. Yang pertama itu dan kita educate bahwa kita disini tuh ini membantu bisnis anda loh. Bahwa dengan memakai post app anda gak cuman bisa mencatat penjualan tapi bisa go online. Oke. Karena sekarang kan kalau kita lihat di Indonesia tuh kebanyakan orang masih berjualan di toko ya di offline ya. Dan karena pandemi kan banyak orang yang gak bisa ke toko. Betul. Ada yang toko nya tutup mas karena gak buat bayar. Benar. Susah ya mahal. Nah ini kita kasih web gratis. Oke. Udah bisa. Menarik. Dilengkapi dengan pembayaran dan delivery juga. Oke. Enak banget kan jadi kalau daftar webnya langsung jadi. Oke. Gak perlu mikir tinggal masukin aja produknya apa, fotonya seperti apa, nanti udah dapet webnya tinggal di share. Oke. Kita simulasi dikit. Saya sebagai orang yang tertarik dengan post app. Apa yang harus pertama saya lakuin mas? Pertama dilakukan bisa langsung buka webnya. POST.app. POST.app. App ya. Oke Pih. Oke. Nah disitu tinggal mendaftar nanti ada tim kita yang bakal follow up. Ngajarin. Oke. Ini loh cara pakainya. Oke. Oh simple lah ya. Simple. Pasti ngerti lah ya. Ngerti internet aja pasti udah bisa. Iya. Oke. Yang penting bisa buka websitenya. Pasti bisa lah. Main tiktok aja orang sekarang pada bisa. Benar. Oke. Berarti sangat simple ya. Sangat simple. Untuk bisa dilakuin mungkin juga kita ngeliat orang-orang di luar kota besar gitu ya. Pasti sangat gampang lah untuk ngelakuin. Sangat mudah. Oke. Untuk promosi ada apa nih yang dilakuin sama post app untuk mungkin lebih memperkenalkan post app ke orang-orang. Tadi Mas Reza sempat bilang pergi ke luar kotanya langsung. Selain itu kegiatan promosi apa yang dilakuin sama post app? Kita memang disini kita kalau ada bisnis UMKM yang ingin coba post app kita kasih gratis satu bulan. Gratis satu bulan? Gratis satu bulan silahkan dipakai. Oke. Dan kita ada dua versi. Versi gratis. Jadi bisa pakai selamanya gratis. Dan ada versi berbayarnya. Selamanya gratis? Selamanya gratis ada dua versi. Jadi satu yang gratis, satu yang berbayar. Tinggal pilih. Nah yang berbayar ini memang untuk bisnis-bisnis yang levelnya udah berkembang. Jadi kita tetap membantu ya untuk bisnis yang baru mulai. Ini bisa pakai gratis loh. Iya berguna banget dong ya. Bener. Sampai nanti bisnisnya berkembang kan semakin kompleks tuh. Betul. Cabangnya semakin banyak. Itu baru nanti bayar. Oke. Dan tetap diarahin sama tim dari post app ya? Pasti, pasti. Mas Reza ngomongin tentang target. Ini baru banget untuk post app. Pasti punya target lah ya. Kedepannya Mas Reza dan teman-teman di post app pengen post app ini seperti apa sih mas? Mungkin short term atau long term ya? Iya. Mungkin kita berbicara untuk 2021 sendiri ya. Saya ingin membawa post app ini ke seluruh Indonesia. Oke. Karena jujur kita baru 8 bulan. Cukup baru di pasar di Indonesia ya. Dan ternyata antusiasme market itu sangat tinggi. Oke. Bahkan ada yang daftar ke post app ya. Ini daftar mencoba itu dari Aceh sampai Papua. Oke. Dari ujung ke ujung sudah ada. Dan kita gimana biar menjangkau lebih banyak daerah lagi. Di seluruh titik di Indonesia. Itu target pertama ya. Not talking about the numbers tapi itu yang realistis. Kita akan membawa ke seluruh Indonesia biar semua orang itu terbantu. Nah pop lovers mungkin gak ngeliat sih. Gak ngeliat muka ya. Kita kena audio doang nih. Mas Reza ini masih muda banget. Jadi mumpung lagi ngobrol sama Mas Reza. Kita pengen juga di luar sana banyak pasti anak-anak muda yang pengen juga berbisnis atau apalah itu di jaman sekarang. Tapi kadang suka bingung Mas harus apa. Mungkin sedikit tips dong dari Mas Reza untuk memulai bisnis itu kita harus apa sih. Saran saya buat anak-anak muda milenial yang ingin mencoba bisnis. Mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Langsung mulai. Itu penting ya. Langsung mulai. Pastinya. Karena belajar paling banyak justru waktu ngejalanin bisnisnya. Karena disitu yang paling berguna ya. Belajar sambil bilang. Betul. Jadi kita tahu kesalahan kita apa dibenerin gitu ya. Benar. Cuman pasti harus dipertimbangkan juga ya. Dari segi kewahan. Nekat sih boleh. Tapi jangan gegabah juga. Jangan gegabah. Pertanyaan terakhir nih. Kalau bisa nih ngobrol ini panjang banget pasti. Masih seru nih. Sosial media Mas. Ada dimana aja bisa diakses sama poplovers untuk post app ini. Post app ada di Instagram. TikTok. LinkedIn. Main TikTok juga? Main TikTok. Mas Reza yang mainnya? Enggak ya? Bukan TikTok saya. Kirain. TikTok. Instagram. Kemudian ada di Facebook. Facebook juga ada. LinkedIn. Ada di website tadi ya. Dengan nama post app gitu ya. Post app. P-O-S-T-A-P-P. Bisa di-sers dulu aja. Waduh waktu kita juga terbatas nih Mas Reza. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Infonya mudah-mudahan bermanfaat untuk poplovers. Buat saya pribadi juga. Oke Mas Reza terima kasih waktunya. Terima kasih. E-Talk. Enterpreneur Talk. Sampai jumpa di video selanjutnya.